Intro Dan saudara terima kasih anda masih bersama kami di klik Indonesia siang Dan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2022 informasinya telah kami rangkum dalam segmen berikut ini Ratusan botol zamzam ditemukan di dalam koperbagasi jemaah saat penimbangan dan pemeriksaan koperbagasi jemaah haji Indonesia gelombang kedua Sebanyak lima kloter jemaah haji Indonesia gelombang kedua melakukan penimbangan koper jelang kepulangan Petugas airgate melakukan penimbangan koper jemaah haji Indonesia gelombang kedua tersebut di sektor atau hotel tempat para jemaah menginap Setelah proses penimbangan selesai koper jemaah pun dibawa ke gudang untuk dilakukan pemeriksaan air zamzam Ratusan botol mineral air zamzam terpaksa dikeluarkan oleh petugas saat pemeriksaan koperbagasi jemaah oleh petugas Buasanya tidak boleh ada air jamzam ternyata setelah kita cek di lapangan masih ada ditemukan air jamzam dalam setiap kloternya Dari tiga kloter yang masuk hari ini tiga-tiganya ditemukan air jamzam walaupun mereka packing sedemikian rupa Mungkin mereka masukin ke dalam sejadah dan dari sejadah air jamzamnya itu sendiri di-pack seperti ini tetap di dalam ekstren masih kelihatan Dan kita lakukan pembongkaran dengan disaksikan oleh petugas kami atau rekan kami dari Garuda Kasih Yanpul Cecep Nur Syamsi mengatakan apabila ada koper yang rusak akibat dibuka paksa oleh petugas Maka koper tersebut akan dibungkus dengan plastik wrapping Cecep Nur Syamsi menjamin bahwa barang jemaah selain zamzam dijamin keamanannya Yusuf Agung, TVRI melaporkan